Saya bukan mengatakan masih minim kesadaran, tetapi dalam proses menuju kesadaran tingkat tinggi. Karena kita tidak soal wacana, tidak soal kebijakan. Kalau ada istilah teman-teman di KNVI dulu, satu karya lebih baik dari sejuta kata, mungkin inilah satu karya menggunakan masker ini jauh lebih hebat sebenarnya dari setiap kata-kata, setiap himbuan yang siapa saja kita keluarkan. Apa langkah kami ke depan? Mulai kemarin sebenarnya sudah membagikan masker dan hari ini sedang berjalan, sudah membagikan masker khusus untuk pedagang pasar. Bagaimana dengan masyarakat yang lainnya? Karena stok masker terbatas, Pemda sudah memesan 500 ribu masker. Kortri BGRI sudah menyumbang kurang lebih 130 ribu. Ini semua dalam proses dijahit. Insya Allah dijanji kami 5 hari ke depan, paling tidak hari Jumat masker ini sudah siap. Untuk yang masyarakat kita bagi nanti lewat Pak Jamat dan Pak Bapak Kepala Desanya. Tetapi di pasar sejak kemarin dan hari ini sudah ada pembagian masker dan tidak ada. Jadi tolong diingatkan, kalau ada siapa saja besok membagi masker lalu memungut biayanya, tolong laporkan kepada kami karena semuanya gratis. Sekali lagi, mungkin setelah hari kelima, ini kan berjalan, ada dua kemungkinan. Begitu maskernya ada, mungkin kami bagikan dulu mulai hari Rebo itu kepada kecamatan-kecamatan yang memang masuk di warna kuning, warna merah. Itu kita utamakan, kita bagi dulu. Karena masker ini kan tak langsung jadi. Semua kita beli di UMKM kita yang ada di Selage, ada di Wanasaba, Suralaga, orang semua sedang jahit masker. Lalu besok lusa, kita mohon bantuan teman-teman media, dan ini kan kita baginya dalam jumlah yang besar. Kalau ada aparat yang main-main misalnya menjual masker itu, segera laporkan. Pasti kami tindak tegas, karena semua masker yang kita bagi ini akan menjadi gratis. Di pasar itu, yang mengawalnya adalah kepala penda, ada kepala pasar. Kalau itu, karena sudah dibagikan, jangan sampai kemarin dibagikan, karena itu masker kain kan bisa dicuci nih. Jangan sampai begitu dibagikan, dipakai. Besok tidak dibawa, tidak dipakai. Nah, mungkin di pasar kita sudah mulai melakukan proses penelitian. Tetapi untuk di masyarakat, kita menunggu dulu, kita pastikan semua masyarakat sudah kita bagikan maskernya, baru kita adakan angka-angka. Berarti dipastikan semua pedagang pasar mendapat masker ya di Lombok Timur? Jumlah pedagang pasar kita di Lombok Timur kan hanya 12 ribu. Selombok Timur ini hanya 12 ribu yang tercatat. Jumlah masker yang kita berikan Bapak Benda kemarin itu ya 15 ribu, ada cadangan.